Hari ini Divisi Propam Mabes Porri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Porri terhadap Irjente di Minahasa. Mantan Kapolda Sumatera Barat disidang terkait penukaran barang bukti narkoba dengan tawas. Sidang Kode Etik Profesi atas Irjente di Minahasa digelar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di gedung TVNC Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Porri Jakarta. Sidang Kode Etik dipimpin oleh Kabar Intel Kamporri Komjen Wahyu Widada dengan Wakil Ketua Komisi Wairwas Sum Porri Irjenpol Tornagogi Sihoming. Ada 13 saksi dan 1 ahli yang turun dihadirkan dalam persidangan. Telah dilaksumkan Sidang KKIP, Sidang Kode Etik, terduga pelanggar Irjenpol TM, Pati Yanma Porri. Kemudian agenda sidang pada hari ini dimulai dari pembacaan persangkaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan, kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan dan akhirnya nanti pembacaan putusan.